Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada urusan hujat-menghujat buli-membuli, hina-menghina Bani Pak Alwi ini sudah katam banyak sekali oknum-oknum habaib yang suka berperilaku seperti itu termasuk ini ada salah satu putra pendiri NU direndahkan habib Pak Suruan bahkan perendahannya itu di depan umum tetapi beliau putra pendiri NU ini malah tersenyum ini kami membacanya dari Surabaya bangsaonline.com ini pengalaman pahit yang pernah menimpa Profesor Dr. GHC Asep Saifuddin Halim saat menghadiri undangan pengajian di Probolinggo Jawa Timur bukan Purbalingga, Probolinggo kalau Purbalingga itu Jawa Tengah ngapak kalau Probolinggo itu Jawa Timur ceritanya begini K.Asep yang dikenal sebagai pendiri dari pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah, Surabaya dan Mojokerto Jawa Timur itu diundang Habib Salim Quraish mantan wakil bupati Probolinggo untuk acara pengajian di Kediamannya di Probolinggo saat itu K.Asep datang didampingi Habib Abu Bakar Asyegab Bangil hubungan K.Asep dengan Habib Salim Quraish memang akrab K.Asep tiba di acara pengajian saat seorang Habib asal pasuruan berceramah melihat K.Asep datang masa langsung berdiri mereka menyambut kedatangan K.Asep mereka berebut menyalami dan mencium tangan K.Asep maklum K.Asep dikenal sebagai ulama besar dan memiliki sekitar 14.000 santri selain itu K.Asep adalah putra K.A.ji Abdul Halim salah seorang kiai pendiri NO sekaligus pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun 2023 lalu ditetapkan sebagai pahlawan nasional tapi tampaknya Habib yang sedang berceramah merasa maskul atau kesal boleh dikatakan seperti itu dengan suara lantang ia minta masa yang berebut mencium tangan K.Asep duduk si Habib minta masa tak usah menyalami dan menghormati K.Asep ayo duduk itu K.Asep bukan siapa-siapa kata si Habib yang dikenal sebagai ketua organisasi atau Robito H.Abaib dari klan tertentu itu banyak orang kaget terpasuk Habib Abu Bakar Asegab ia tak menyangka Habib yang sedang curamah itu merendahkan K.Asep di depan umum apalagi K.Asep bukan tokoh atau ulama sembarangan bahkan Habib Salim Quraish sebagai tuan rumah juga merasa tak enak tapi K.Asep tampak santai ia malah tertawa ya saya gak apa-apa diperlakukan demikian kata K.Asep kepada bangsa online sembari tersenyum saat itu saya mau ke depan saya berjalan di dekat podium tiba-tiba Habib itu bilang begitu ayo duduk semua itu bukan siapa-siapa kata K.Asep yang juga ketua umum pimpinan pusat PP Persatuan Guru Nahdotul Ulama atau Pergunu K.Asep juga tak maskul diberlakukan tak sepatutnya oleh si Habib itu Kiai kaya raya itu saat diwawancarai bangsa online tentang pengalaman pahitnya tersebut sambil tertawa ya gak apa-apa kata K.Asep yang dikenal sebagai Kiai miliader tapi dermawan itu lagi-lagi Kiai Asep sembari tertawa peristiwa Habib merendahkan Kiai Asep itu terjadi beberapa bulan sebelum meledak polemik soal nasab Habib Ba'alwi yang dianggap tak nyambung kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang kemudian menghibuhkan bahkan mengguncang jagat Ba'alwi otomatis Habib yang merendahkan Kiai Asep itu juga terkena imbas ia banyak dicaci dan direndahkan seperti ramai diberitakan polemik nasab Habib Klan Ba'alwi yang dianggap tak nyambung dengan Rasulullah S.A.W. itu dipicu oleh temuan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad Kang Imad atau Kiai Imad menyimpulkan bahwa nasab Habib Klan Ba'alwi itu tak nyambung kepada Rasulullah S.A.W. otomatis mereka dianggap bukan keturunan Rasulullah S.A.W. tapi Kiai Asep tak dendam pada Habib yang merendahkan itu Kiai Asep juga tak memanfaatkan polemik nasab itu sebagai momentum atau ajang balas dendam pada Habib yang merendahkan dirinya bahkan Kiai Asep menyarankan agar warga NO tetap menghormati para Habib kita harus tetap menghormati Habib yang akhlaknya baik kata Kiai Asep apalagi relasi Kiai Asep dengan para habaib juga kuat menurut beliau polemik tentang habaib klan Ba'alwi yang dianggap bukan keturunan Rasulullah S.A.W. harus diambil hikmahnya agar mereka tak sombong kata Kiai Asep ini menarik nah ini gambar ini memperlihatkan Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Halim MA saat menerima kunjungan Sheikh Abdul Aziz Ahmad Shahawi Al-Husseini ulama Universitas Al-Azhar Mesir Sheikh Shahawi adalah Imam Madhab Syafingi yang dikenal sangat berpengaruh baik di Mesir maupun di dunia internasional tampak Sheikh Shahawi saat berkunjung ke pondok pesantren Amanatul Ummah yang didirikan dan diasuh Kiai Asep Sheikh Shahawi diajak keliling oleh Kiai Asep Saifuddin Halim melihat Unit Usaha Amanatullah Ummah Selasa 19 Juli 2022 Terima kasih itulah cerita putra pendiri NO direndahkan Habib Pak Suruan di depan umum wah tetapi dibalas beliau dengan tersenyum terima kasih tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibarat Filosofi Lemparan Jumro Haji Makin kita kritik Semakin aman bumi Habib kaya setan Tak lagi menakutkan Kita bergerak maju Dengan hati yang terang Ibarat Filosofi Lemparan Jumro Haji Semakin kita kritik Semakin aman bumi La 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 Lo 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 La 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 Lo 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 lo